Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu kembali di channel fadil dan rapsun semoga untuk teman-teman semua kekabarnya baik-baik saja nah di video saat ini bagi yang suka pecinta pelihara ikan atau mungkin yang menggunakan seperti peliharaan di aquarium saya akan bagikan tips bagaimana sih untuk susunan isi di box filter dan bagaimana sih untuk isi yang benar nah dan disini juga saya akan membahas apa manfaatnya itu menggunakan arang aktif di box filter karena untuk menurut saya untuk arang aktif sifatnya wajib nanti untuk teman-teman bisa melihat untuk ibaratnya secara langsung melihat untuk perubahan saat menggunakan arang aktif ya saya ingin menggunakan arang aktif jadi itu kalau untuk setiap akuarium apabila ingin untuk hasilnya maksimal cepat bersih ini kita harus menggunakan minimal ya selain dari kapas putih itu adalah arang aktif karena untuk arang aktif ini bisa dapat membersihkan untuk air yang seperti ini Hai nah kita nanti kita coba ya kita buka dulu ini saya beli arang aktif seperti ini teman-teman nah kita buka ini mereknya King filter ya kita pengen tahu nih biasanya kan saya juga membeli untuk arang aktif yang sifatnya tidak halus ya Nah ini kita coba untuk yang King filter bagaimana sih untuk King filter ini apakah hasilnya jauh lebih bagus apakah hasilnya ternyata kurang bagus ini kita coba ya Nah ini kita buka di dalamnya seperti ini teman-teman ini seringannya halus sekali ya dan di dalamnya ya kalau halus seperti debu tidak ya karena ada agak-agak seperti pasir untuk kasarnya ini kita akan coba Bagaimana apakah hasilnya benar-benar bisa membersihkan air yang bisa dilihatkan warna hijau karena udah satu bulan saya nggak pakai jarang banget untuk ke untuk filter dinyalakan sengaja ini mesinnya ya kita menggunakan ini mereknya Nikita star ya ini kita akan coba masukkan terlebih dahulu oke nah sekarang kita akan mencoba eh menyusun isi box filternya kita isi yang ini sebenarnya saya diinformkan adalah secara dasar ya atau standar ya nanti kalau teman-teman ingin menambahkan kembali silakan yang pertama harus dimasukkan adalah penyanggah tersebutnya yang paling bawah kenapa ini paling bawah karena agar kotoran dan untuk box filter tidak luber ini untuk yang pertama ya untuk tusunan yang kedua adalah masukkan kapas ya nah untuk yang berikutnya adalah untuk eh eh arang aktifnya seperti ini nanti diatasnya baru kita eh kasihkan ini kenapa susunannya saya bikin seperti ini teman-teman karena yang pertama biar eh kotorannya terserap disini dulu ya baru nanti mengalir di eh melewati arang aktif atau mungkin arang aktifnya paling bawah juga tidak apa-apa disesuaikan eh disesuaikan saja dengan teman-teman bagaimana untuk enaknya dan nyamannya nah nanti kita akan coba ya nah untuk teman-teman semua seperti inilah eh tampilannya di box filter jadi saat ini saya menggunakan untuk yang dasar saja ya ini saya menggunakan paling atas itu saya menggunakan kapas putih dan paling bawah saya menggunakan adalah arang aktif saya menggunakan arang aktif yang harganya sekitar 20 sampai dengan 25 ribu yang menurut saya jauh lebih bagus kita akan mencoba bagaimana untuk kualitasnya dan bagaimana lebih cepatnya untuk penjenian air di akwarium saya sendiri disini benar-benar eh real tidak ada yang perlu banyak diedit biar teman-teman juga lebih percaya nanti untuk videonya juga saya akan lebih dipercepat cuman tetap tidak saya skip ya teman-teman dan biar teman-teman semua ini juga menontonnya juga lebih enak tapi mohon maaf sebelumnya teman-teman untuk kualitas videonya saya kurang begitu bagus karena menggunakan handphone biasa dan saya juga dengan peralatan yang biasa-biasa saja yang terpenting untuk teman-teman mengetahui dan memahami apa yang saya jelaskan ataupun informasikan ke teman-teman semua nah ini sedang saya melakukan tahap masangan saya untuk ganjelannya saya menggunakan ada keramik keramik kecil saya gantung seperti ini biar nanti untuk posisi airnya pun juga lebih bisa saya setting lebih agak di depan atau di belakang di kiri ataupun di kanan ini disesuaikan saja dengan keinginan saya ini saya coba masukkan maaf saya secolok ya Nah ini untuk airnya sudah mengalir Nah ini kalau baru turun berwarna hitam itu mau dimaklumi karena itu adalah serbuk dari arang aktif itu udah hal biasa untuk teman-teman semua tidak perlu cemas Nah ini kita tunggu prosesnya teman-teman semuanya bisa diperhatikan nih step by step dari warna yang keruh kuning ke hijau-hijauan nanti bisa berubah seperti apa dalam waktu 20 menit dan ada tambahan 10 menit lagi bisa ditonton ya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati